Intro Sebuah sepeda motor ludus terbakar setelah tertabrak dengan mobil di jalan lintas Sumatera Ahmad Tiani, kisaran Sumatera Utara. Peristiwa itu juga mengakibatkan dua orang pengendara sepeda motor tersebut tewas dan kritis. Korban tewas setelah beberapa saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Haji Abdul Manan, kisaran. Sedang korban kritis hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit tersebut. Hingga kini kasus tabrakan tersebut masih dalam penanganan petugas setelan tas Polres Asahan dengan mengemankan sepeda motor dan mobil sebagai barang bukti. Jadi koronologisnya yaitu pada pukul 03.30 subuh, kenderaan Avanja berjalan dari arah Medan menuju Rantuprapat. Kemudian pada saat di TKP, dari arah berlawanan yaitu sepeda motor piksen. Kami menduga bahwasannya sepeda motor piksen tersebut mendak mendahului kenderaan di depannya sehingga terjadilah kecelakaan dengan mobil Avanja tersebut. Dari Asahan Sumatera Utara, Indra melaporkan.